Intro Puluhan driver ojek online serabur rumah Iisdalia bawa sepucuk surat Statmen Iisdalia yang membandingkan profesi suaminya pilot dengan ojek online viral bukan main Banyak orang yang merasa tersinggung, terutama para driver ojol itu sendiri Kelompok gabungan aksi roda dua garda pun lantas berbondong-bondong Mendatangi kediaman Iisdalia pada hari Jumat 27 Desember 2019 sore Ini adalah kedatangan kedua dari garda kekediaman Iisdalia Harapan mereka masih sama Yang ini untuk bertemu dengan Iis Dan meminta agar wanita berusia 47 tahun itu minta maaf atas statementnya Kita ingin mengantarkan sepucuk surat Surat klarifikasi kedua Jadi pertama kita udah kirim surat Namun sampai kemarin batas waktunya 24 Desember gak ada jawaban Artinya belum ada etikat baik dari Mbak Iis Kata Igun Bicaksono Presedium kelompok gabungan aksi roda dua di rumah Iisdalia Jilandak, Jakarta Selatan Sayangnya Lagi-lagi para ojol tak bisa menemui Iisdalia pada kesempatan itu Sebagai kandinya Kedatangan mereka disambung secara langsung oleh kuasa hukum Iisdalia Yakni Aldila Warganda Kita berharap Mbak Iis bisa menjawab surat klarifikasi ini Kita inginkan surat ini dijawab Dari surat ini Mbak Iisdalia bisa menunjukkan etikat baiknya Untuk menyelesaikan permasalahan ini Sambung Igun Harapan para ojol tersebut seterhana saja Mereka ingin menyelesaikan masalah ini secara baik-baik dengan pihak Iis Jadi kita inginkan semua diselesaikan dengan baik Kita melalui prosedur secara kekeluargaan dan hukum Tutup Igun Bicaksono Saat kasus dugaan penyeludupan Muge yang diangkut pesawat Geruda Nama Iisdalia turut dibicarakan karena suaminya Merupakan pilot dari pesawat tersebut Penyanyi berkumis tipis ini pun menegaskan Kalau suaminya tidak menerima suap apapun Namun sejatinya Kalimat Iisdalia tak berhenti sampai situ saja Sehingga akhirnya banyak yang salah paham Berikut adalah statement lengkap dari Iisdalia yang dibotong Entah oleh siapa dan untuk apa alasannya Nah Kalau laki gue ada yang sampai tega bilang gini disuap berapa ya Eh lo pikir laki gue itu pilot bukan supir ojol Kalau udah selesai ngambil penumpang Minta bintang terus ada yang berbaik hati penumpang yang kasih tip Gak kayak gitu Bukan seperti itu Ungkap Iisdalia Selamat menikmati Untuk selesai під